Pemirsa kisah tragis menimpa pasangan kekasih yang berencana menikah 26 Februari mendatang. Calon pengantin pria meregang nyawa ditusuk oleh seorang saudara sepupuja sendiri. Penganiayaan diduga dipicu dendam karena korban kerap mengejek pelaku. Tangis Lina tak terbendung ketika mendapati calon suaminya terbujur kaku di ruang instalasi Gawadarurat Rumah Sakit Bari, Palembang. Sang calon suami Adisaputra 20 tahun tewas di aneaya tak jauh dari rumah tinggalnya di kawasan Kertapati, Palembang. Tragis Adisaputra tewas menjelang pernikahannya dengan Lina 26 Februari. Pelaku bukanlah orang jauh. Pelaku pembunuhan Retsa adalah saudara sepupu korban. Retsa didengkus unit anti-bandit Polres Tabes, Palembang di kawasan Kertapati, Palembang. Jadi karena tersangka sering dibuja oleh korban, maka terjadilah stresi paham dan kiri buram. Dan tersangka ini merupakan resimitis kasus curas dan dia menunjukkan ke BPO. Penganiayaan terjadi saat korban sedang makan di sebuah warung tak jauh dari rumahnya. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung menusuk korban. Pelaku Retsa dijerat pasal 338 KOHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, ANews, melaporkan.